Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Bu Ayu dalam pelajaran matematika kelas 7 semester genap Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat Materi kali ini adalah tentang skala Video ini adalah penyampaian materi skala bagian 1 Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa Bismillahirrohmanirrohim Yuk simak materi penjelasan dari Bu Ayu berikut ini Ibu ingin bertanya pada kalian Apakah kalian pernah mengunjungi suatu daerah yang letaknya jauh dari tempat tinggal kalian? Pasti pernah ya bersama keluarga Kemudian kalian ingin mengetahui jaraknya berapa kilometer Arah yang lalunya kemana, waktu tempuhnya berapa, betul tidak? Nah biasanya kalian akan melihat Google Maps Kan sekarang sudah jaman canggih ya Jaman ini kita akan bisa melihat Google Maps melalui smartphone atau laptop Berikut ini contoh Google Maps yang ibu peroleh dan menggunakan laptop Nah disini ibu akan berangkat dari Kabupaten Subang menuju kota Bandung Ini ibu bisa memperoleh waktu tempuhnya berapa lama Yaitu 2 jam 20 menit Jaraknya berapa? 126 kilometer Lalu rute yang dalunya melalui rute yang mana? Ini juga bisa kalian gunakan sebagai salah satu cara agar bisa mencapai tujuan dengan benar dan selamat Atau apakah kalian pernah melihat denah rumah atau market bangunan? Nah contohnya seperti ini ya Contoh denah rumah Misalkan kalian sedang mencari perumahan Nah biasanya di perumahan itu ada di pampletnya contoh denah rumahnya Seperti itu Atau market bangunan Nah seperti ini Kalian perhatikan Jarak atau ukuran pada peta itu tidak sama dengan jarak atau ukuran sebenarnya Betul tidak? Lebih kecil ya dari jarak sebenarnya Hal ini disebabkan tidak memungkinkan membuat gambar sama dengan aslinya Gambar itu harus diperkecil tetapi masih mewakili dan sebanding dengan ukuran yang sebenarnya Hmm Bagaimana agar ukuran pada peta sebanding dengan ukuran sebenarnya? Yuk perhatikan materi berikut ini Tujuan pembelajaran untuk kali ini adalah Setelah menyimak video pembelajaran peserta didik diharapkan Dapat menentukan skala peta atau denah gambar dengan genah Sebelumnya kita bertanya Bagaimana cara menentukan perbandingan ukuran pada peta dengan ukuran sebenarnya? Perhatikan peta keupatan subang di bawah ini Ini ibu peroleh ada keupatan subang ya Perhatikan di pojok kiri bawah itu ada skala Yaitu skalanya 1 banding 350 ribu Skala 1 banding 350 ribu memiliki arti Jarak 1 cm pada peta menunjukkan jarak 350 ribu cm Atau sama dengan 3,5 km pada keadaan sebenarnya Jadi, apa itu skala? Skala adalah perbandingan antara ukuran pada gambar atau peta dengan ukuran sebenarnya Kalau kita buat rumusnya SK sama dengan UP berbanding US Dengan keterangannya SK yaitu skala UP yaitu ukuran pada peta US yaitu ukuran sebenarnya Nah, sebelum kalian mengamati contoh soal dan pembahasan tentang menentukan skala Ukuran pada gambar dan ukuran sebenarnya Coba kalian perhatikan konversi ukuran jarak berikut ini Pertama adalah kita akan mengkonversi 12 km Sama dengan berapa cm Kita akan gunakan tabel di sini Masih ingat ya Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter Kita tuliskan 12 km Kita tulis di km yaitu 12 Perhatikan dari km ke sentimeter Bergerak berapa langkah ke kanan? 1, 2, 3, 4, 5 Bergerak 5 ke kanan berarti dikalikan dengan 100 ribu Berarti 12 km sama dengan 12 x 100 ribu sentimeter Sama dengan 1 juta 200 ribu sentimeter Kemudian yang kedua 25 meter berapa ukurannya dalam sentimeter? Seperti biasa kita buat tabelnya Seperti biasa kita buat tabelnya Kemudian kita tulis 25 meter di kolom meter Dari meter ke sentimeter bergerak 2 Langkah ke kanan berarti dikalikan dengan 100 Artinya 25 km sama dengan 25 x 100 cm Sama dengan 2500 cm Ini sangat penting Konsep ini sangat penting untuk kalian bisa menentukan skala ukuran pada gambaran ukuran sebenarnya Perhatikan contoh soal nomor 1 Pada peta skala tertulis skala 1 banding 500 ribu Artinya titik-titik Di sini ada 4 opsi Apakah A, B, C, atau D? Yuk kita lihat pembahasan Skala 1 banding 500 ribu Artinya setiap 1 cm jarak pada peta Mewakili 500 ribu cm Atau kita konfesi menjadi 5 km jarak yang sebenarnya Jawaban yang tepat yaitu opsi A Selanjutnya contoh soal nomor 2 Tentukan skala pada peta Jika Ari mengukur jarak kota A dan kota B pada peta Yaitu 3 cm Sedangkan jarak sebenarnya yaitu 62 km Pembahasan kita akan gunakan tabel identifikasi Perhatikan tabel berikut Di sini kita buat 3 kolom Ada skala ukuran pada peta dan ukuran sebenarnya Kita tulis di kolom ukuran pada peta yaitu 3 cm Berbanding ukuran sebenarnya 60 km Ini kita tulis berdasarkan informasi dari soal 3 cm berbanding 60 km Konversikan ke dalam cm Kita samakan satuannya Yaitu 60 x 100 ribu cm Diperoleh 3 cm berbanding 6 juta cm Kemudian setelah sama satuannya Masing-masing perbandingnya kita bagi dengan 3 cm 3 cm dibagi 3 cm hasilnya 1 6 juta cm hasilnya 2 juta Dibagi 3 cm hasilnya 2 juta Maka jawabannya adalah skala pada peta yaitu 1 berbanding 2 juta Selanjutnya contoh soal nomor 3 Seorang pemborong akan membangun kantor berukuran 70 m x 90 m Pada denah terlihat ukurannya 14 cm x 18 cm Skala denah tersebut adalah titik-titik Di sini ada opsinya Ada opsi A, B, C, atau D Baik, lihat pembahasannya Seperti biasa kita gunakan tabel identifikasi Kemudian kita gunakan salah satu ukuran kantor Tidak perlu dua-duanya, hanya salah satu saja Di sini ibu menggunakan ukuran Pada denahnya 14 cm Kemudian ukuran sebenarnya ibu menggunakan 70 m Harus banding ya Misalkan kita lihat Yang ukuran yang kecil dengan yang kecil Terus yang besar dengan yang besar ya Maka kita boleh seti biasa 14 cm berbanding Kita kompresi 70 m menjadi dalam satuan cm Samakan satuannya Berarti 70 x 100 cm Diberoleh 14 cm berbanding 7.000 cm Kemudian masing-masing dibagi dengan 14 cm Diberolehlah 1 berbanding 7.000 x 14 hasilnya 500 Maka jawabannya yaitu opsi B Yaitu skalanya 1 berbanding 500 Berikut referensi yang ibu peroleh ketika mengerjakan video ini Sehingga kalian bisa mencari Segeri di internet ataupun di buku paket yang kalian punya Demikianlah video pembahasan materi hari ini Pertemuan selanjutnya Kita akan belajar cara menentukan ukuran pada peta Dan ukuran sebenarnya Bertemu lagi di video selanjutnya Terima kasih atas perhatian kalian semua Semoga selalu sehat dan selalu bahagia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh